Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI meminta perusahaan asuransi umum yang memiliki lini bisnis asuransi kredit untuk meningkatkan manajemen resiko Ketua Bidang Statistik Riset Analisa IT dan Aktuarial AAUI Trinita Situmiang mengungkapkan premi asuransi kredit kini ada di posisi tiga besar setelah asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor Tahun 2019 premi asuransi kredit sebesar Rp14,65 triliun atau tumbuh 86,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,86 triliun Namun di sisi lain nilai klaim asuransi kredit 2019 sebesar Rp9,87 triliun tumbuh 257% dibandingkan klaim lini bisnis ini pada tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp2,76 triliun Hal ini disampaikan Trinita dalam jumpa pers mengenai kinerja asuransi umum di kantor AAUI Jakarta pada 20 Februari 2020 Suspeknya disini ya kalau kita lihat ya Pak ini angkanya Pak 7,8 menjadi 14 Pak 6,7 triliun Pak tapi bayar klaimnya aja 7,1 Sudah kelihatan Pak lebih tinggi Kalau pertanyaannya sumber bisnis dari mana tadi ya betul itu ada dari leasing ada dari bank buku 1, buku 2 dan macam-macam ya Pak ya Kemudian juga BPD Pak gitu ya Nah ini merupakan apa namanya ya kalau kita bilang memerlukan perhatian dari perusahaan asuransi yang meng-cover asuransi kredit Jadi mungkin harus dilakukan risk prevention, risk management yang lebih baik sehingga hasilnya untuk perusahaan asuransi lebih sehat Lebih jangka panjang Pak, karena kalau kita lihat disini nanti bagi yang bapak-bapak teman-teman disini mungkin tanya Ini tahun pertama aja sekarang udah begini nih bu, nanti tahun selanjutnya bagaimana ini gitu kan ya Karena kita juga mengerti asuransi kredit itu loh muntah Jadi ini kami catat dan kita akan komunikasikan dengan baik ke anggota AOI untuk lebih memperhatikan ini Mungkin dari sisi kualitas resiko atau kalau kualitas resikonya atau kualitas kreditnya sudah baik Sudah di ases dari bank, mungkin dari sisi presi, dari sisi risk managementnya